Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau bikin bolu air yang super ompuk Cara buatnya pun cukup mudah dan praktis sekali Untuk bahan-bahannya ada 2 butir telur 300 gram gula pasir 2 sendok teh SP, TBM atau Ovalet 40 gram tepung maizena 40 gram susu bubuk Vanili Pewarna makanan sesuai selera 400 ml air Serta 360 gram tepung terigu Tapi ini lupa dimasukkan dalam video ya mak Cara buatnya yaitu Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah Tambahkan gula pasir Tambahkan juga SP Dan vanili Mixer hingga mengembang dengan kecepatan paling tinggi Terima kasih telah menonton System Nah jika sudah mengembang seperti ini Masukkan air sedikit demi sedikit Sambil terus dimixer ya mak dengan kecepatan paling tinggi Mixer hingga adonan mengembang putih kental berjejak Oh iya adonannya ini akan mengembang banget ya mak Jadi wadah yang digunakan untuk mengocok adonannya ini Usahakan memakai wadah yang cukup besar ya mak Masukkan tepung mezena dan susu bubuk Mixer dengan speed paling rendah sebentar saja Setelah itu masukkan tepung terigu secara bertahap Sambil dimixer dengan speed paling rendah Oh iya mengaduknya cukup sebentar saja ya mak Asal rata saja Karena kalau kelemaan atau over mix Takutnya bolunya akan bantet Ambil 2 sendok makan adonan untuk diberikan Diberi pewarna makanan pink atau sesuai selera Satu sendok makan untuk diberi pewarna makanan hijau Panaskan cetakan Olesi dengan margarin Tuang adonan sekitar 2 sendok makan Terima kasih telah menonton! Buat motif sesuai selera Di sini saya bikin motif Bunga ya mak Tutup lalu panggang hingga matang Tutup lalu panggang hingga matang Menggunakan api kecil ya mak Lama pemanggangannya kurang lebih 5 menit Oh iya tanda kuenya sudah matang Bagian atasnya sudah kering atau tidak basah lagi Dengan kata lain sudah tidak lengket lagi saat dicentuh Nah ini dia hasil kue bolu airnya sudah jadi Warnanya cukup cantik Teksturnya sangat lembut Rasanya juga enak sekali Kalau mau dijual bagusnya di packing seperti ini ya mak Agar lebih menarik Demikian video kali ini Semoga bermanfaat ya mak Jika suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share juga ya Yang belum subscribe klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video update dari Dapur Remak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih